Pak Menteri, jangan main hapus-hapus Pak. Bapak, berikan ke kita dulu, bahas dulu, baru kita lihat. Kalau begini, Bapak kontem of parliament ini. Kementerian Kesehatan kan fungsinya menjaga kesehatan rakyat, tapi tahu nggak sih kalau anak-anak sekarang itu, anak-anak remaja, anak-anak di atas 10 tahun itu minum komiks loh Pak, yang namanya obat batuk itu, diminum 5-10 saset untuk mabok. Terus apa? Tanggung jawab Kementerian Kesehatan terkait masalah hal itu. Kami minta pemerintah sekiu Kementerian Kesehatan ini, tolong hargai, ya tolong hargai, saya masih minta tolong nih bahasanya, jangan arogan lah, kalau mau bicara, bicara baik-baik, komunikasi, nggak main hapus-hapus seperti ini gitu loh, ini kan main hapus aja seperti kita ini nggak dihargai sama sekali. Kenapa kami menghapus itu bukan karena kami tidak menghargai atau tidak menghormati teman-teman DPR, tetapi karena kami melihat secara substansi itu sudah ada. Sehingga kalau ada duplikasi kan artinya kurang tepat. Sorry Pimpinan, mohon maaf saya interupsi. Silahkan, silahkan. Pak, Menteri, jangan dihapus Pak. Dikomunikasikan dulu Pak, masuk dalam pembahasan Pak. Hormati Parlemen Pak. Jangan Bapak potong-potong, Bapak hapus dimnya. Kalau mau ngeles tuh nggak usah terang-terangan kayak begitulah. Dimnya yang tanda tangan bukan Pak Menkes aja. Apanya mau dibahas? Kalau dibahas baru kita tentuin mana yang perlu dihapus, mana perlu disesuaikan. Orang dim yang masuk ini kan kita ngecek di tanda tangannya berapa menteri. Emang udah dihapus? Kalau ngeles tuh nggak usah terang-terangan kayak begitu. Setelah tanggapan dari kita semua komisi sembilan, kita akan dengar-engan dari tanggapan pemerintah. Pimpinan sebentar. Terikit. Jangan buru-buru Pak Melgi. Saya mau masih mau ngomong. Silahkan, silahkan. Buru-buru aja. Bukan, bukan buru-buru. Karena sikap kita sudah terang-terang. Ini kami komisi anggota masih mau bicara. Silahkan, silahkan. Yang dilanggar ini bukan hanya undang-undang, bukan hanya surprise, tapi juga undang-undang prolegnas. Kami minta, bukan hanya ya, nanti dianggap sepilih lagi. Kami minta, pemerintah, Secu Kementerian Kesehatan ini, tolong hargai, tolong hargai. Saya masih minta tolong nih bahasanya. Komisi sembilan, tolong hargai parlemen ini. Jangan main hapus. Jangan arogan lah. Sudah gak butuh lagi kami dengan arogansi-arogansi seperti itu. Kalau mau bicara, bicara baik-baik. Komunikasi. Gak main hapus-hapus seperti ini, gitu loh. Ini kan main hapus aja seperti, kita ini gak dihargai sama sekali. Ketemu dulu, ngobrol dulu, diskusi dulu. Tapi ini kan gak ada, gitu ya. Ini kenapa main hapus, main pangkas-pangkas seperti itu. Sepertinya kita ini, kayak sampah aja dibikinnya. Jangan gitulah. Kita ini mitra loh. Mitra yang sama-sama punya tujuan untuk, menjaga kesehatan rakyat. Kementerian Kesehatan kan fungsinya menjaga kesehatan rakyat. Tapi tau gak sih, kalau anak-anak sekarang itu, anak-anak remaja, anak-anak di atas 10 tahun itu, minum komiks loh, Pak. Yang namanya obat batuk itu. Diminum 5-10 saset untuk mabok. Terus apa? Tanggung jawab Kementerian Kesehatan terkait masalah hal itu. Makanya banyak anak-anak yang stres, banyak anak-anak yang, banyak orang ODGJ itu karena itu. Tidak ada kontrol dari pemerintah, tidak ada kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terkait untuk kesehatan kita ini. obat ODGJ aja Pemda pada ngomel-ngomel dengan kita, minta obat ODGJ aja gak disiapin dengan Kementerian Kesehatan, mereka kekurangan obat ODGJ itu. Hampir semua provinsi tidak terpenuhinya yang namanya obat ODGJ itu gak ada. Sulit mereka dapatkan. sehingga banyak orang ODGJ itu dipasung tuh di daerah-daerah. Terus, di mana Kementerian Kesehatan hadir? Harusnya itu juga menjadi landasan berpikir, Kementerian Kesehatan terkait dengan RUU ini. Jangan ego sektoral yang dikepankan. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Udah semua. Baik. Kita dengan anggota pemerintah kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak pimpinan, serta hadir sekalian. Memang ini adalah bentuk komunikasi antara kita. Jadi kami sudah menerima, pemerintah menerima surat dari DPR mengenai RUU ini. Kemudian pemerintah melakukan pembahasan dan hasil pembahasan kami memang kami lihat dengan perkembangan terakhir dalam rangka pencunyunan beberapa undang-undang, termasuk undang-undang cita kerja dan undang-undang kesehatan, bahwa substansi-substansi yang ada itu memang sudah tercantum di undang-undang yang ada. Jadi, kenapa kami menghapus? Itu bukan karena kami tidak menghargai atau tidak menghormati teman-teman DPR, tetapi karena kami melihat secara substansi itu sudah ada. Sehingga kalau ada duplikasi, kan artinya kurang tepat. Sorry, pimpinan. Maaf, saya interupsi. Silahkan, silahkan. Pak, Menteri, jangan dihapus, Pak. Dikomunikasikan dulu, Pak. Masuk dalam pembahasan, Pak. Hormati Parlemen, Pak. Jangan Bapak potong-potong, Bapak hapus dimnya. Masukkan dulu. Kembalikan dulu pada fungsinya dulu. Setelah itu baru kita bicarakan. Apakah ini redundant atau bagaimana? Bukan dengan cara main hapus-hapus begini. Ini saya akan bicara ke media nih. Kalau seperti ini minta, surprise-nya dicabut dulu. Proleknas-nya cabut. Proleknas-nya cabut. Surprise-nya cabut. Baru kita bicara lagi. Jangan begitu. Ini enggak baik. Ini kemitraan kita seperti ini, Pak Budi. Pak Menteri. Jangan main hapus-hapus, Pak. Bapak berikan ke kita dulu. Bahas dulu. Baru kita lihat. Kalau begini, Bapak kontem o-parlemen ini. enggak bagus, enggak baik, Pak. Kemitraan seperti ini. Tujuan kita adalah untuk menyehatkan masyarakat. Bagaimana kita backup undang-undang kesehatan kemarin? Karena kita tahu, itu dibutuhkan. Perlu. Dibutuhkan dan perlu. Saya berada di depan waktu itu. Tapi untuk yang kali ini, saya minta, janganlah. Kalau harus ada yang di drop, ya kita adu argumentasi dulu. Kita lihat dulu nih. Pasal per pasalnya, dim per dimnya seperti apa. Enggak main hapus. Itu loh sebenarnya permintaan kita itu seperti itu. Kita duduk bersama dulu, masuk dalam pembahasan, baru kita lihat. Mana yang redundant? Kalau memang ada redundant. Kan seperti itu, Pak. Jadi tolong komentarnya sudah stop, jangan lagi bicara seperti ini sudah ada di undang-undang kesehatan. Jangan itu lagi. Ini masih panjang nih, Pak. Kembalikan dulu, baru kita ngobrol lagi. Itu yang benar. Atau Bapak bicara ke media. Minta Pak Presiden, cabut itu, surprise. Kemudian minta juga prolegnas, cabut. Selesai urusan. Itu jelas, clear. Itu loh. Jadi, Bapak jangan lagi, mohon maaf, nanti kalau diberi, diberi kesempatan untuk bicara, jangan lagi itu, Pak. Kami minta untuk bisa, hormati kami sebagai mitra. Itu saja. Terima kasih, Pimpinan. Silahkan, Pak. Boleh saya teruskan. Silahkan. Boleh saya teruskan. Jadi memang, justru kami tidak menghapus, karena kami tidak memiliki wawanan untuk menghapus, sebelum terjadi pembicaraan dengan teman-teman DPR. Kami menghormati prosedur yang ada, bahwa kami harus menyampaikan dim posisi pemerintah ke DPR, dan Kati akan mendiskusikan ini, di panja DPR nantinya. Jadi memang, Bapak Ibu, di sini bukan niat kami untuk langsung menghapus, karena wawanan itu tidak ada, tapi menyampaikan posisi pemerintah, sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku, untuk kita diskusikan bersama, membahas di panja materinya seperti apa, perbedaannya seperti apa, menurut pemahaman kami ini sudah ada, mungkin menurut teman-teman di DPR itu masih ada catatan, sehingga dengan demikian, prosedur penyusunan perundangan-undangan yang selama ini biasa kita lakukan, kita ikuti dengan baik, dan saya menjamin pasti bahwa pemerintah akan duduk berdiskusi dengan teman di DPR, karena ini kan memang kerja kita bersama. Mungkin dari kami demikian Pak Ketua, terima kasih. Pimpinan. Silakan Bu Dewi. Kalau mau ngeles itu tidak usah terang-terangan, kayak begitulah. Dimnya yang tanda tangan bukan Pak Menkes saja. Apanya mau dibahas, kalau dibahas baru kita tentuin, mana yang perlu dihapus, mana perlu disesuaikan. Orang dim yang masuk ini kan kita ngecek, di tanda tangannya berapa menteri, emang sudah dihapus, kalau ngeles itu tidak usah terang-terangan, kayak begitu. Kira-kira seperti itulah. Dan ini saya kasih tahu ya, jangan hanya karena Menteri Kesehatan berbicara, ini tanggung jawabnya Menteri Kesehatan, Menkumham juga harus tanggung jawab. Kan menyetujui, prolegnas itu undang-undang. Jangan semua juga jadi tanggung jawabnya, kayak Menkes itu kan jubirnya. Kumham ngapain aja. Anda paham, prolegnas itu undang-undang, yang dibikin bersama dengan pemerintah dan DPR di balek. Bukan cuma, ah masuk daftar prolegnas, emang daftar tunggu atau apa. Jadi, nggak usah gitu-gitu amat lah kalau ngeles. Karena tetap aja itu udah ditanda tanganin berapa menteri, cek aja dimnya. Jadi, nggak usah gitu deh. Apanya yang mau dibahas, mana ada ngapus duluan baru bahas. Emangnya waiper apa ngapus kaca? Kasih. Ketua, izin. Salih dahulai. Silahkan Pak Sipan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Pertama, yang ingin saya komentari di dalam rapat ini, sebetulnya pemerintah itu ngajukan DIM, nah itu tadi, daftar inventaris masalah, itu yang dikasih. Menurut pemerintah, ada pasal-pasal yang perlu dihapus. Itu versinya pemerintah. Dihapus. Versinya dia. Tapi DPR kan belum tentu setuju itu dihapus. Nanti kita bahas dulu, baru bahas satu-satu. Ini jangan dihapus dong. Masa Bapak hapus? Iya kan? Ini pasal ini jangan dihapus. Jadi, ini belum masuk nih pembahasan. Jadi, kalau ada pemerintah ngusulin dihapus, kan usulan dia. Jadi, pemerintah dan DPR itu, harus sepakat baru undang-undang lahir. Bapak Ibu, kita ribut di sini, pun mengongkrongin supaya undang-undang ini lahir, ini enggak akan lahir kalau mereka enggak setuju. Sudahlah, ini undang-undang ini harus setengah-setengah. 50 persen situ, 50 persen sini. Nah, sekarang 50 persen sudah dibahas sama mereka nih. Pemerintah kan kita minta supaya bikin, bikin DIM. Udah dibuat oleh pemerintah. DIM-nya enggak puas kita kan? Faktanya kita enggak puas nih kan? Udah enggak apa-apa. Tapi ketemu dulu nanti, bahas dulu. Nah, DIM mereka yang mereka catat tadi dihapus-hapus itu, baru kita bongkar lagi. Eh, jangan begitu dong. Ini kan enggak lengkap nih. Kemarin di undang-undang yang Bapak buat kemarin, enggak sesuai. Undang-undang ini enggak begitu. Kita rumusin lagi. Nah, dari situ, baru nanti semua yang dihapus itu, dikembalikan lagi kalau kita bisa. Kan gitu kan? Jadi menurut saya, dikembalikan dulu. Pembahasan sepakati kita lanjut. Tidak ada cerita. Tidak ada. Sebentar. Tidak ada cerita. Kita mau ngembalikan. Surprise. Tidak ada. Ini lanjut aja pembahasannya. Kalau kita ngotot bahwa pasal itu harus masuk, masukin. Gitu loh. Jadi menurut saya itu aja. Jadi kalau ini saya lihat kan debatnya ini, ada yang dihapus. Sebetulnya mereka ya versi dia mau ngapus. Versi kita kan belum tentu dihapus. Betul kan? Nah, saya kira itu. Terima kasih. Silahkan Bu Nini. Kemudian Bu Nini. One Maps dikit, Pimpinan. Silahkan. Betul yang disampaikan Pak Saleh. Tapi menurut saya, jangan dihapus dulu. Tidak ada kewenangan untuk menghapus. Memberikan, nanti setelah dibahas baru dihapus. Kalau memang itu disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau dihapus di awal seperti ini, ini kontem operalmen kalau menurut saya. Dan tidak boleh ngajukan dim seperti ini. Tidak pernah ada ceritanya dalam sejarah DPR yang seperti ini. Seperti Pak Yahya tadi bilang, walaupun itu haknya pemerintah. Tapi begini cara bermitra. Begini caranya melindungi rakyat. Cara bermitra kita seperti ini, Pak. Kan tidak begitu. Kita selama ini bermitra. Kita support loh. Kementerian Kesehatan, BP POM. Semua mitra yang ada di sini kita support. Karena kepentingannya untuk pemerintah. Tapi kalau seperti ini, ini bikin kita jengah gitu loh, Pak. Ini seolah-olah memperlihatkan superioritas. Dan kami ini tidak ada harganya gitu. Dengan cara seperti ini. Walaupun seperti yang Bang Saleh bilang tadi, betul. Saya paham. Tidak usah dijelasin beliau juga, saya paham. Tapi tidak begitu juga caranya. Ini yang saya maksud dengan etika. Bermitra itu punya etika. Nah ini loh yang saya maksud. Etika bermitra itu seperti apa. Itu yang saya ingin sampaikan pimpinan. Terima kasih. Bapak-Ibu anggota pimpinan kami hormati. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Dinamika yang terjadi ini menunjukkan bahwa demokrasi kita memang seperti itu. Pemerintah tetap menghargai DPR sebagai mitra kami. Dan kami berharap dalam perjalanannya nanti kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita untuk menyehatkan masyarakat kita sampai akhir masalahnya kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.